Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bertemu lagi dengan Bu Vivi Kali ini kita akan belajar untuk membuat mind mapping Apa itu mind mapping? Nah diantara kalian pasti ada yang pernah merasakan seperti yang ada disini Jadi sudah pernah baca atau sudah pernah mempelajari sesuatu Yang kalimatnya banyak, bacaannya banyak, teksnya panjang Tapi masih juga belum paham alurnya seperti apa ya Atau mungkin ini maksudnya bagaimana Saya gak tahu poinnya karena membaca terlalu lama Tapi tidak paham dengan alur isi bacaannya Atau mungkin bisa jadi ketika kalian lagi melihat sebuah berita Melihat informasi atau mendengarkan penjelasan Bapak Ibu Guru Kalian juga masih pusing meskipun sudah bikin catatan di buku Masih tidak tahu ini tadi membahas apa ya Kali ini Bu Vivi akan membantu kalian Agar tidak kesulitan membuat catatan ketika mempelajari sesuatu Dengan memanfaatkan metode mind mapping Jadi mind mapping adalah sebuah teknik Untuk membuat catatan dengan memetakan ide-ide Supaya berada di susunan yang kalian bisa paham Nah metode ini diperkenalkan oleh seorang psikolog, penulis dan juga konsultan pendidikan Bernama Tony Bozen Mungkin kalian sudah ada yang pernah melakukannya ya Atau mempraktikannya di beberapa mata pelajaran Terutama yang kelas 7 ya Nah kalau kalian belum pernah Maka disini adalah tempat yang pas untuk belajar bersama Jadi kita akan mempelajari banyak hal Atau cara agar kalian bisa Mulai belajar secara mandiri Untuk membuat mind mapping Dari mata pelajaran apapun Kalian bisa susun dan kalian bisa mulai belajar Untuk mengorganisir apa saja yang ingin kalian pahami dengan metode ini Berikut ini adalah salah satu contoh mind mapping ya Jadi kalau misalnya kalian lihat itu seperti sel ya Sel sarap ya Betul jadi ada titik di tengah Kemudian dia punya cabang Cabangnya punya cabang lagi Dan disitu ada catatannya Catatannya gak panjang Jadi berupa poin-poin Atau ide pokok yang hanya satu kalimat atau dua kalimat Yang berwarna-warni Dan itu memudahkan kita untuk mengingat Dan memahami susunannya Kalau yang ada di gambar sini Bisa kalian lihat itu yang di tengah adalah Tulisannya use your head Gunakan kepala anda Kemudian dia punya empat cabang Ada memori Ada otak Ada pemataan pikiran Dan ada membaca Kalau kita lihat disitu Untuk dahan yang tulisannya memori Itu terdiri dari ranting Ada questions Ada during learning Ada learning after Jadi memori itu masih punya cabang lagi Nah sama dengan Dahan yang tulisannya brain Brain itu masih punya Ranting-ranting lagi Jadi ini yang disebut dengan mind mapping Sampai disini Semoga kalian paham ya Jika nanti merasa masih kurang jelas Kalian bisa cari nih literatur lainnya Atau contoh-contoh lainnya Di google Atau di media apapun Yang kalian bisa akses selama di rumah Nah Metode mind mapping ini Manfaatnya banyak banget loh teman-teman Yang pertama Selain membantu proses pembelajaran Metode mind mapping ini Membuat kita lebih produktif Jadi kalian yang tadinya Hanya cuma membaca saja Kalian bisa juga Mengaktifkan Tangan kalian Pikiran kalian Ide kalian Untuk membuat Rancangan atau susunan Pemataan pikiran Dari Apa yang sudah kalian baca Selain itu Dengan menggambar Memberi warna Menambahkan tulisan Memberikan desain Itu juga menambah kreativitas Sekalian loh Ya Dan yang terakhir adalah Meningkatkan pemahaman Ini yang paling penting Karena tujuan dari Pembuatan mind mapping sendiri Adalah membuat Kita paham Dengan apa Yang akan kita pelajari Ya Jadi pastikan Ketika sudah membuat mind mapping itu Kalian baca lagi Oh saya paham Dan sekali Dua kali baca Biasanya Ketika kita mulai Mengerjakan Sesuatu Atau mungkin ada pertanyaan Dari bapak ibu guru Kita langsung ingat Oh waktu itu Saya menggambar Dengan warna orange Itu tulisannya ini Maka itu berhubungan Dengan kalimat apa Mudah sekali Untuk mengingatnya Karena kita hanya Menggambar simbol Dan catatan yang Sederhana Dan itu mudah sekali Untuk diingat teman-teman Nah Kali ini Bu Vivi akan mulai Mengajak kalian Menyusun mind mapping Apa saja langkah-langkahnya Yuk kita setimak Yang pertama adalah Silahkan kalian siapkan media Yang ingin digunakan Media ini bisa berupa Kertas ya Kertas Ya Lembaran kertas Atau karton Kalau ini yang lebih besar Ingin dipasang Mungkin bisa pakai karton Atau kertas Kalau menurut Bu Vivi Sebaiknya Gunakan kertas yang kosong Jadi tidak bergaris Agar kalian lebih bisa Mengeksplore Atau memaksimalkan Kreativitas kalian ya Tanpa ada garis-garis Ya seperti itu Selain itu juga Kalian bisa menyiapkan Alat tulis Dan Kalau ada Kalian bisa menggunakan Alat tulis yang berwarna Bisa spidol Pensil warna Atau apapun itu Jadi kalian punya banyak Simbol-simbol warna Untuk menulis Atau membuat Mind mapping kalian Langkah yang kedua adalah Kalian mulailah Menggambar Ide pokok Di tengah-tengah Kertas yang sudah Kalian siapkan Jadi ide pokok ini Adalah inti Misalnya materi apa Yang ingin kalian pelajari Hari ini Kalian tulis nih Di tengah-tengah Contoh Kalian tulis Makanan ya Tulis aja tuh Makanan yang Paling tengah Di atas Kalau perlu Dan untuk Teman-teman yang Lebih mudah Mengingat dengan Gambar Kalian bisa Tambahkan gambar Entah kalian Gambar sendiri Atau mungkin Kalian Kasih tempelan Gambar Jadi Kasih simbol Yang memudahkan Kalian untuk Mengingat Jadi ada di tengah Jangan lupa Ide pokoknya itu Gambar di tengah Kertas Nah Yang berikutnya Adalah Kalian Setelah membuat Ide pokok Tambahkan dahan Dari ide pokok tersebut Untuk Pendukung Dari ide pokok Tadi Jadi kita bikin Tema utama Dari Dahan-dahan Nah Kalau bisa Dahan-dahan ini Diberi warna yang berbeda-beda Supaya kalian bisa Membedakan Contoh tadi Ide pokoknya adalah Makanan Maka dahannya ini Bisa dibikin Sayuran Daging Atau mungkin Dibikin Protein hewani Protein nabati Terserah Sesuai dengan Kebutuhan Belajar kalian Ya Nanti kalau sudah Bikin dahan Bikin warnanya Yang berbeda-beda Atau mungkin Mau juga Nambahkan gambar Biar ingat Boleh Itu lebih bagus Setelah menambahkan Dahan Dari dahan tersebut Kan sudah Dibikin Sub-sub tema ya Kalian sekarang Bisa Menggambarkan Yang namanya Ranting Ranting ini adalah Poin-poin Yang mendukung Dari Subtopik tadi Misalnya tadi Cabangnya tadi adalah Ide pokoknya Makanan Kemudian Dahannya adalah Sayuran Maka rantingnya Ini Apa saja sayuran itu Bisa jadi Sayuran hijau Seperti bayam Kemudian Kalian bikin Sayuran hijau Ada sayuran berwarna Dan macam-macam Nanti kalian bisa bikin Ranting-ranting Lebih kecil lagi Misalnya sayuran hijau Itu ada sawi Bayam Atau apa lagi Seperti itu Jadi Dari ide pokok Yang ada di tengah Kalian bikin Dahan Untuk sub-tema Kalian bikin Dahan yang lebih kecil lagi Berupa ranting Untuk mendukung tema tersebut Kalian Kalau membuat ranting Seperti ini Saran dari Bu Vivi Bikin warnanya Sama dengan Dahannya Yang tadi ya Yang besar Kalian bikin Yang cabang ini Warnanya sama Biar bisa membedakan Oh ini adalah bagian Dari Sub-tema yang ini Seperti itu Oke Mudah bukan Nah Kalian Jika ada yang ditanyakan Boleh Tulis komentar Di bawah sini Atau mungkin bisa Japri langsung Ke Bu Vivi Oke Akhirnya kita Sudah mulai Di sesi terakhir Ya ini Sesi untuk praktik Membuat mind map Kalian sendiri Nah Kalian bisa mulai Untuk menyiapkan kertas Dan kemudian Membuat ide pokok Sesuai dengan Keinginan kalian Masing-masing Dengan tema bebas Ya bisa berupa Mata pelajaran Yang mungkin Bermanfaat buat kalian Atau mungkin Tentang Coronavirus Penyebabnya apa Kemudian Penanganannya Menurut kalian Seperti apa Macem-macem ya Bisa kalian Explore sebanyak mungkin Gunakan imajinasi kalian Dibikin warna Nanti yang paling menarik Akan Bu Vivi post Di akun e-learning kita Oke Jangan ragu Untuk memulai Jika ada yang ditanyakan Bisa langsung kontak Dan Tetap semangat Sampai ketemu Di pertemuan berikutnya Jangan lupa Surat 5 waktu ya Bantu orang tua kalian Di rumah Jaga kesehatan Jaga jarak Dan pakai masker Jika Bertemu dengan orang lain Bu Vivi akhiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye-bye 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 Bye-bye